Sudah tahu ini pemimpin jahat Tapi kalau loka dia boleh jabatan Dia bela Itulah kenyataan dunia Ada tiga perkara Yang baca datangkan keburukan bagi kita maksudnya Yang pertama Banyak ngomong Yang kedua hal yang buruk Banyak tidur Yang ketiga Banyak makan Bapak ibu hadirin yang dirahmati Allah SWT Sesungguhnya kehidupan kita di dunia ini Semakin hari semakin menggiurkan Semakin hari kita semakin mencintai dunia Semakin hari kita semakin Meninginkan apa yang ditawarkan oleh dunia ini Memang dunia ini Semakin hari semakin indah Dan semakin hari semakin Semakin cantik Jadi wajar kalau kita terboda Bahkan kadang-kadang Kalau menawarkan sesuatu Itu menawarkan dengan menampilkan wajah-wajah Wajah-wajah perempuan Misalnya itu perempuan itu memang di Diibaratkan Sebagai daya tarik Jadi kalau sudah di jingok Ada putu perempuan Wajah langsung jingok Tapi kalau di jingokkan putu rumah Misalnya Tapi orang dua rumah Putu rumah Tapi kalau jingok ada putu dino Tepang-pang di depan Jingok Padahal tidak di tangan perempuan itu Menunjukkan ada perumahan Kira-kira Mbak Dimitri Jadi perempuan juga Bahkan Kalau sudah iblis itu habis jurusnya Dia menggoda seseorang lelaki Sudah habis jurusnya Dia menggunakan perempuan Untuk menggoda laki-laki tersebut Jadi banyak Seorang laki-laki Walaupun dia Usta Segala macam Dia terjumus Gara-gara Godaan perempuan Jadi perempuan itu digambarkan Oleh Ketika waktu Nabi Mi'rod itu Mereka pun memanggil Nabi Memanggil Nabi Ibaratkan perempuan Yang sudah tua sebenarnya Tetapi berhias Sangat cantik Itulah gambaran dunia Jadi semakin tua Semakin cantik Mungkin dulu Dah ada Ini yang diomongkan oleh Al-Quran itu Bahwa Banyak gedung-gedung yang bertingkat Uang zaman dulu Tidak ada terpikir Pikir dia paling tinggi itu Tiga tingkat menggali Di zaman Di zaman Rasulullah Tapi memang ternyata Al-Quran itu Untuk semua zaman Untuk siapapun Sehingga kita tidak heran lagi Dengan kalimat Gedung-gedung yang bertingkat itu Sekarang kita Lihat dengan Penglihatan yang berbeda Dari Penglihatan umat Di masa Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bapak ibu yang dirahmati Allah Begitu cintanya Dengan dunia Kadang-kadang dia lupa Lupa bapaknya Lupa ibunya Lupa Segalanya Lupa jabatannya Lupa statusnya Tidak sadar Bahwa dia tua Sudah Karena Karena godaan dunia Ini ada cerita yang menarik Jadi ada seorang anak Ngomong Kita tidak tahu sudah pernah Ceritakan dulu ini Seorang anak Ngomong sama Bapaknya Pak aku Pengen ngelamar Perempuan yang cantik Pilihanku Kata bapaknya Siap Kaget bapak Melamarkan Perempuan yang kau senangi tersebut Ayo pergilah Si bapak Sama Sama anaknya Ngelamar perempuan itu Tapi Setelah sampai Tempat perempuan tersebut Bapaknya Ngesil Sama budino itu Ini Kadang-kadang Ngheran Tentang dunia Jadi begitu Nyingok Bapaknya ngesil Sama budino ini Kata bapaknya Nak pecahnya budino ini Lebih cocok dengan bapak Kau belum pantas Kau belum punya Apa-apa Kalau bapak kan Sudah mapan Lamar Alah anaknya Anaknya marah Mana bapaknya Nggak tahu diri Bapak nggak tahu Nggak tahu diri Jadi marah Tapi kalau seandainya Anaknya tadi Pun bisa Sudah kalau bapaknya Nggak Tapi kan sama-sama Sama-sama galak Jadi akhirnya Dilapor ke polisi Bapaknya tadi Kata polisinya Kagin dulu Aku nak nyingok dulu Aku nak nyingok dulu Yang mana Bapaknya kamu rebutkan Begitu polisi nyingok Ngesil Nah kau nih Ujinya Nggak sadar Kalau dia polisi Mestinya dia Mengayomi Melindungi Nggak sadar Akhirnya rebut Pulau orang bertiga Ngelapor sampai ke menteri Begitu menteri Terjengok petino ini Langasih pula Ah uji menteri Tidak cocok Tidak cocok Yang cocoknya Dia ini Berdampingan Dengan seorang menteri Akhirnya ribut Pulau Bengempat ini Ngari 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 Akhirnya ngalapok Dengan ngari Kejadian ini Ngari Ngingok Betino itu Uji Ngari Ngari Pantesnya Betino ini Jadi permaisuriku Jadi bapak ibu Akhirnya ribut Dia ribut Bempat Belimo Samurajo Kato betino itu Maini Kagi aku berlaki Siapa diantara Kamu belimo ini Yang duluan Paca ngejegaku Itulah ya Jadi laki aku Jadi yang mana Kira-kira ini Yang mana Yang muda Akhirnya ngejarlah Anak Bapak Polisi Menteri Di Moje Begitu Dia ngejeg Belum jauh Lima-limanya Masuk ke dalam Lobang kubur Anak lah ngomong Ini Godaan Dun Digambarkan Seorang Akhirnya Dia ngejir Dunia ini Tak sempat lagi Mikirkan tentang Akhirat Tahu-tahu Dia sudah ada Di lobang Di lobang kubur Jadi kalau Urusan dunia Idak kenal Bapak Idak kenal Anak Idak kenal Jabatan Idak kenal Pangkat Dia halalkan Apa yang Dia inginkan Itu gambar Gambaran Tapi apa Aduh Bapak yang Nak ngerebut Calon Bini Anaknya Banyak Bahkan Lebih jahat Daripada itu Bapak Yang ngenjuk Anaknya Makanan Yang haram Lebih jahat Dari bapak Yang nak Ngerebut Calon Bini Anaknya Ngapok Kenal Bapaknya Mendaptarkan Anaknya Kedalam Jurang Nerakonya Allah Subhanahu Itulah dunia Sekarang ini Dikejar Masing-masing Bahkan Idak kenal Sama keluarga Idak kenal Sama dolur Bahkan Dolur Pacak-pacak Sampi nak Bebunuan Urusan Dunia Jadi Urusan dunia Ini Memang Membuat Uang jadi Lupo Idak sadar Dia tua Idak sadar Sebenarnya Dia lebih muda Idak sadar Sebenarnya Dia sebagai Seorang Yang mestinya Memberikan Contoh Kalau untuk Urusan dunia Sudah Lupo Sudah Tahu Ini Uang Jahat Sudah Tahu Ini Pemimpin Jahat Tapi Kalau Lokak Dia oleh Jabatan Dia Belah Itulah Kenyataan Dunia Segala Tidak peduli Tidak peduli Dolur Padahal Adik beradik Mesti saling bantu Mesti saling tolong Yang kayo Mesti nolong Yang Miskin Yang kuat Mesti nolong Yang Nah itulah Allah Jadikan Ada yang kayo Ada yang miskin Kalau yang kayo Tak galak Bantu Berarti Ini termasuk Kayo yang Kofur Kalau pejabat Yang nyalah Gunakan Jabatannya Itu Pejabat Yang Kofur Kalau Kita Menyalah Gunakan Kesehatan Kita Justru Untuk Menghabiskan Waktu Berhura-hura Tanpa Mengingat Allah Termasuk Kita Adalah Orang-orang Yang Kofur Kofur Nikmat Sehat Kofur Nikmat Harto Allah Jadikan Kita Kadang-kadang Menjadi Keluarga Yang Besar Tapi Ternyata Dalam Keluarga Itu Dakati Yang Saling Sayang Berhitungan Setengah Mati Dengan Dulu Bahkan Bukan Cuma Berhitungan Kalau Pacat Nak Ngembek Terus Keuntungan Bahkan Dengan Menghalalkan Segala Segala Cara Oleh Kenanya Kalau Memang Kita Hadir Di Majelis Takdim Hadir Kena Hati Kita Mintalah Kita Dengan Allah Agar Kita Jadi Hamba Yang Ridha Kepada Allah Kalau Yang Anda Contoh Tadi Dakati Yang Ridha Sama Allah Adik Beradik Tadi Dinjuk Kayo Sikol Dinjuk Miskin Ngapu Allah Jadikan Ada Yang Kayo Ada Yang Miskin Allah Memang Memberikan Seperti Itu Biar Kita Saling Komplementer Melengkapi Mungkin Kalau Ada Apa Yang Miskin Itu Bisa Bantu Yang Kayo Untuk Nunggu Rumah Untuk Bersihkan Rumah Tapi Yang Kayo Jangan Sombong Ini Darah Daging Dia Dia Semestinya Bersyukur Dinjuk Allah Lebih Dia Bersyukur Sama Allah Syukurnya Dengan Dia Bantu Selain Selain Kita Selalu Berharap Dengan Allah Tidak Boleh Berharap Dengan Dulur Kita Yang Kayo Tadi Tapi Si Miskin Tadi Mungkin Allah Nenjukkan Rizkinya Dari Dari Melalui Yang Kayo Dia Doakan Dulurnya Begitu Dulurnya Nenjuk Dia Dia Doakan Lagi Walaupun Dia Tidak Terimokasi Tidak Terimokasi Dia Rahmat Bagi Yang Kayo Yang Nenjuk Jadi Allah Memberikan Pujian Yang Lebih Allah Bakal Berikan Sesuatu Yang Lebih Ada Yang Dijuk Tidak Terimokasi Ada Yang Dijuk Tidak Ada Lagi Yang Nenjuk Nenjuk Kau Aku Nenjuk Kau Makan Kau Anak Kau Tidak Boleh Maksim Itu Meluntur Apa Yang Dia Buat Tersebut Tadinya Mesti Dapat Rahmat Justru Mendapat Menyakiti Hati Jangan Kau Kotori Sedekahmu Itu Dengan Nyebut Nyebut Dan Yakit Kepung Yang Nerimono Mereka Yang Menapkah Kepung Sesungguh Bukan Karena Allah Tapi Cuma Minta Dapat Pujian Kalau Dapat Pujian Kalau Dapat Pertimbangan Dia Mulai Menyakitkan Hati Yang Nerimanya Sungguhnya Dia Bersedekah Itu Bukan Karena Allah Dan Meyakini Hari Pembalasan Bapak Ibu Yang Dirahmati Allah Ada Beberapa Nasihat Yang Yang Mungkin Perlu Kita Renungkan Perlu Kita Pelajari Di Dalam Kehidupan Ini Dikatakan Di Dalam Sebuah Magalah Salah 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 Asyia Yah Mir Jad Ada Tiga Perkara Yang Yang Bisa Mendatangkan Penyakit Ada Tiga Perkara Yang Baca Mendatangkan Keburukan Bagi Kita Maksudnya Yang Pertama Al-Galam Al-Gasir Banyak Ngomong 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 Kadang Kadang Ngomongan Dioni Racun Bagi Dia Dan Racun Juga Bagi Ngomong Lain Jadi Kita Kalau Kira-kira Tidak Ada Penting Ngomong Jangan Ngomong Tidak Usah Namping Gitu Tidak Usah Namping Ini 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 Kalau Yang Kebaikan Apapun Disamping Tapi Kalau Ada Keganjilan Tidak Usah Disamping Salamat Insan Fih Dilisan Keselamatan Manusia Terletak Pada Lidah Kalau Kita Bisa Menjaga Lidah Maka Insyaallah Kita Selamat Dan Lidah Ini Allah Gunakan Untuk Apa Untuk Melantunkan Hal-hal Yang Baik Mengucapkan Hal-hal Yang Baik Dan Hal Hal Yang Terbaik Itu Adalah Membaca Al-Quran Membaca Salawat Dari Tadi Didepan Anda Dengar Membaca Salawat Itu Mendatangkan Rahmatan Zilurrah Menurunkan Rahmat Allah Subhanallah Jadi Menggunakan Lidah Ini Dengan Sesuatu Yang Bagus Maka Akan Mendatangkan Kebaikan Bagi Bagi Kita Yang Kedua Hal Yang Buruk Banyak Tidur Agar Tidur Lagi Apalagi Bulan Puasa Habis Tidur Ingat Masih Lama Tidur Lagi Mayang Tidur Tidur Lagi Semayang Asang Hidup Lagi Ini Mendatangkan Sesuatu Yang Tidak Baik Bagi Kita Kita Ini Disuruh Jadi Uang Rajin Aku Jangan Tidak Ngomong Fahidah Kudiatus Sholah Fantas Shilu Kalau Kau Sudah Sholah Sudah Ibadat Sudah Duduk Di Majlis Sudah Berusaha Juga Jangan Tidak Berusaha Fantas Shilu Fill up Jadi Jangan Nanti Tidur Bila Tidur An-naumul Khathir Ini Bisa Menyebabkan Mendatangkan Hal-hal Yang Buruk Bagi Bagi Kita Yang Ketiga Al-akad Khathir Banyak Makan Makan Hantus Sudah Makan 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 Lagi Makan Lagi Pingkir Makan Ini Bisa Mendatangkan Keburukan Bagi Bagi Dirinya Kalau Nak Nur Rasulullah Nahnu Kaumun Lana Kul Hatta Naju Wa Iza Akalna La Nas Setelah Kami Adalah Satu Kau Tidak Makan Kalau Belum Lapar Dan Kalau Makan Tidak Sampai Kenyan Ajaran Rasulullah Ini Seluruhnya Untuk Kebaikan Jadi Makan Tidak Boleh Sampai Kenyan Paling Banyak Dua Pertigo Dua Pertigo Jangan Dunggu Niki Makan Lapar Lagi Jadi Tinggalkan Jadi Kalau Dalam Itu Dua Pertigo Sepertigo Untuk Makan Sepertigo Untuk Minum Sepertigo Untuk Bernafas Kalau Makan Galo Galo Tidak Sempat Lagi Bernafas Mati Subhanallah Ibu Ibu Yang Adit Di Majlis Ini Insya Allah Mudah Ibu Ibu Yang Selalu Mendapat Rahman Karena Ibu Ibu Zaman Nau Nilai Dengan Ibu Ibu Zaman Dulu Ibu Ibu Zaman Dulu Itu Kalau Nak Masak Nak Makan Dia Masak Dulu Kalau Ibu Main Zaman Nau Ini Nak Masak Nak Makan Gokong Dulu Ibu Dulu Kalau Nak Percucian Itu Persiapan Nak Dopapan Basuan Tersikat Jadi Kalau Dia Nak Pakai Pakai Bagus Bersih Dia Cuci Cuci Pakai Lakin Pakai Anak Ibu Kenapa Setiap Dia Nak Masak Macau Bismillah Nak Makan Macau Bismillah Nak Tiduk Macau Bismillah Ibu Ibu Menari Nak Makan Chatting Nak Tiduk Chatting Bangun Tiduk Chatting Sebelum Takbir Semayang Chatting Sudah Salam Chatting Sudah Tidak Katik Lagi Connect Dia Sama Allah Sudah Tidak Katik Lagi Pecak Kenung Silaturrahmi Cak Tidak Potus Sebenarnya Ada Berita Duka Cuma Dengan Stiker Turut Belas Ada Yang Pacak Doa Stiker Dengan Doa Ada Yang Salah Doa Lanang Jadi Doa Betino Lidah Sesungguh Tidak No Ake Dapat Diibaratkan Dengan Stiker Tadi Kiriman Tapi Kita Baco Oh Yang Meninggal Betino Baru Di Share Stiker Doa Tadi Ini Cuma Stiker Doa masuk lubang kubur kemudian ada empat hal yang pacar merusak badan kita yang pacar merusak kehidupan-kehidupan kita ada empat sebab sehingga badan kita kadang-kadang galak sakit galak datang lemak-lemak, galak datang medu yang pertama selalu ada perasaan duka dalam hati kalau kita dalam keadaan duka ini banyak-banyak bebas istighfar banyak istighfar, banyak memuji Allah subhanallah walhamdulillah kemudian yang kedua al-hazan, selalu sedih selalu sedih nah kalau kita ada dua penyakit ini biasanya bakal diiringi dengan fisiologi kita kalau dua penyakit ini namanya fisiologi perasaan sedih sama selalu duka ini bisa menyebabkan badan kita jadi sakit-sakit karena hati tidak lemak-lemak, badan melok sakit melok sakit, nah hal ini, ini obatnya apa? banyak-banyak rikurullah banyak-banyak sholawat dengan Rasulullah kalau sekarang kita punya fasilitas internet segala macam jangan kita gunakan untuk membuka hal yang justru melupakan kita dari Allah bukalah sholawat ikuti lantunannya meloi, zikir-zikir yang bagus inilah untuk mengobati penyakit hati ini kemudian dari penyakit fisiknya dewek yang membuat kita jadi selalu bakal ada sakit jadi selain dua ini penyakit ini galak medu sama galak sedih nah ada hal juga yang disebabkan oleh fisiknya yang pertama galak nahan lapar nah jadi kenyang tidak boleh nahan lapar juga boleh itu kalau kelaparan sudah memasuki tingkat asam lambungnya naik seluruh badan itu terasa sakit perasaan adu jantung perasaan ini kan sepit dadu ini sesek terus badan ini angin galau ini adalah penyebabnya galak nahan lapar apalagi mengenang dia tahan tidak makan asal ngokok tahan tidak makan asal ngokok kalau ibu-ibu mainan ini tidak perlu kawati kita makan juga sejauh nah makan ini juga mesti dijago kebanyakan makan asam kebanyakan makan makan pedas ini juga bahaya yang keempat jadi yang dari sebabkan oleh fisik tadi ada bisikologi tadi ada dua yaitu kesedihan dan kedukaan nah yang disebabkan oleh fisik kita ada dua yang pertama galak nahan lapar yang kedua galak begadang kalau yang galak begadang malam biasanya dia mudah didatangi oleh penyakit-penyakit baik itu penyakit yang sifatnya jasmani ataupun penyakit yang sifatnya ruhani karena malam ini sebenarnya waktu yang disiapkan Allah untuk istirahat jadi alham yang bisa merusak badan kita ini alham walhazan sedih dan duka itu disebabkan oleh fisikologi kemudian dari fisiologinya alju' wassahr menahan lapar dan galak begadang malam tidak tidur tahan dia kalau nak nonton bola tidak tidur ataupun kadang-kadang main gab sampai tidak tidur setelah nak subuh dia baru baru tidur subuhnya pun tinggal ini banyak kejadian ini selanjutnya adumpat 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 perkara yang baca jadikan wajah kita selalu cerah dan tampak tampil lebih mudah yang pertama ad-tagwa wumpung yang bertakwa kepada Allah insya Allah dia akan selalu berpenampilan seger ngapuk karena dia menampatkan dirinya kepada Allah yang dia sadar bahwa Allah yang menghidupkan dia yang mematikan dia yang memberikan kesehatan dan segala sesuatu datangnya dari Allah dia bakal lebih segar kalau orang-orang yang yang bertakwa kepada Allah tapi kalau orang yang bertakwa dengan harta dia tergantung kapan lagi anginnya duitnya banyak segera kalau lagi butuh menggut tak balik aku tadi lupa lagi butuh jadi jadi jadilah yang bertakwa kepada Allah karena Allah bakal jamin segala kebaikan bagi bagi dirinya lagi butuh nikmat mungkin Allah nyuruh aku banyak-banyak berdoa mungkin Allah nyuruh aku banyak-banyak usaha ini usaha tidak doa tidak utuh waktu ngomong menaku kayu usaha nanda gak males nah ini lagi pemulung-pemulung itu lagi males mestinya dia keliling nyari buruan pakai plastik pakai kertas pakai macam-macam ngumpulkan gigi bagaimana dia cuma siap gobak barang-barang rongsokan dia tunggu tinggi jalan kalau-kalau ada makan ini ini modus sekarang macam itu jadi dia sudah sungguh-sungguh jadi pemulung kalau dia sungguh-sungguh jadi pemulung banyak duitnya dan dia bakal ninyo Allah kebaikan dari setiap apa yang dia upayakan jadi maksudnya apa ya kalau jadi pemulung jadilah pemulung yang takwa jangan sampai dia jadi pemulung yang yang cuma bukan bukan nunggu cuma sekedar untuk ngembik label biar yang tengah jalan itu nungguh kesian banyak itu tapi tidak apa-apa kalau nungguh siang jadi kalau nak supaya kita tampak selalu cerah jangan lupa biar wajah kita nampak selalu cerah ceria tampak 10 tahun lebih muda yang keduanya jujur kalau selalu jujur ngomong sampai dimana wajahnya tidak berubah tapi kalau kalau bohong mulai berubah wajahnya bukan dah kelemahan kaget orang yang bohong itu kalau orang yang pinter psikologi tahu dia kawan ini berbohong kenapa nampak dari wajahnya tapi kalau jujur dia selalu tampil ceria selalu tampil percaya yang kedua Al-Qarom oh yang ketiga yang pertama takwa yang kedua yang ketiga karom karom ini mulio artinya dia selalu memuliakan dirinya kalau kalau naik dia memuliakan dirinya biar aku yang bayar kalau makan dia memuliakan dirinya biar aku yang bayar tidak mencoba atau setidaknya nak bayar tidak baca biar aku bayar jangan berganti kau kira-kira macam itu itu namunya memuliakan di jangan minta dibayangi iya kecuali kalau memang diajak lagi pelang tahun ini setiap saat uji kita ini nak mana tidak jadi memuliakan jadi orang yang memuliakan ini kadang-kadang kawasan dari kecil dia tidak minta-minta kawannya makan misalnya dia tidak berlari jangan tidak di tidak memuliakan diri dia kita mesti aziz mesti jadi orang yang mulia mulia kendiri tadi dengan tadi jangan selalu kalau baca sedap kejinguan kalau orang bahil sama orang tidak bahil itu walaupun kita dibayari tapi orang tahu kita tidak bahil tapi ada orang tahu oh kawan ini memang mana-mana terus segala orang orang yang macam itu tidak dimuliakan hidupnya itu 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 tidak juga tidak 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 mau memuliakan di ini jadi kalau dia baru datang tidak 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 tapi kalau dia memang karong mulia seluruh demen sama dia oh ini masya'Allah masuk masuk ini namanya karong yang kedua muru yang keempat jadi yang pertama takwa biar wajah kita kelihatan selalu ceria dan awet mudoh yang pertama takwa yang kedua yang ketiga yang keempat muru 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 ini mirip-mirip juga muru ini kalau kio-kio kita tidak pantas makan di tengah jalan jangan makan di tengah jalan woy kita nilat woy bebk makan es nyocok tengah jalan iya wong petino dinjuk nasi misalnya ini makan tempat dakati nyangkuk lah situ duduk nyungkung jungkung jangkuk jangan jangkuk jangkuk tunggu baik kan kaget aku nak nyari tempat kita muli kendiri kita itu namanya muru nyago jangan kita ini ya ya Allah lah tua bangku posting kaget kaget bayu 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 nak posting lah dua biasa biasa kalau memang nak nak posting ini nak bergaya ini dia tidak ada menjaga muru dia tidak ada bisa mengulio kendiri dia ada tempat tempat yang dia tak atas misalnya datang ke situ tempat makanan makanan tempat ada tempat restoran budak 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 kemudian dia masuk awal dua ini termasuk orang yang nak muru muru dia tidak ada nyago kehormatan diri dia karena dia masuk tempat orang muda tadi jadi dia tidak orang muda masjid tempat orang muda dan tempat orang tua jadi empat empat hal yang bisa membuat kita tampil selalu percaya diri kalau kita tampil percaya diri maka nampak wajah kita itu lebih ceria lebih ceria ibu-ibu disini lah muda muda masih muda muda nah yang pecak muda itu yang jadi pecak masih muda kalau ini nah kalau kalimatnya kalau kalau kalimatnya kalau ini pecak masih muda artinya sesuatu yang kita ngawikan itu tidak ada pantas ini masalah muru tadi tapi kalau ini cantik terus pecak muda terus nah itu memang dia ngamalkan yang empat tadi takwa al-wafa al-karam muru'ah selalu ingat dengan Allah selalu jujur dalam perkataan dan perbuatan selalu memulyaukan dirinya selalu menghormati dirinya menghormati dirinya itu tempat yang kita tidak pantas atau tempat itu tempat ustad ustad tau 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 dia nak duduk disitu akhirnya dilarang malu gak dia artinya dia tidak pacat nyago diri jadi dia mesti pacat tempat kendiri dia itu namanya muru'ah menjago kehormatan dia selanjutnya nah ini demenggalo ini ini demenggalo ini pasti ada empat hal yang pacat narik rizki arba'atun aja lubur rizki empat hal yang bisa rizki kita jadi banyak catat eh yang yang pertama giyamun lail solat solat malam kalau menggalak solat malam tak usalah ngadu sama Allah ya Allah murahkan rizki hambau apa yang ngadu dalam hati kita Allah lebih tahu puji puji Allah Allah bakal murahkan rizki kita bukan tak boleh yang tahu ya Allah aku pengen maini maini boleh cuman jangan sekali itu yang namanya dia mulai setiap sebenarnya dia mulai ini lemak sekarang ibu bangun pukul 3 45 menit ibu sudah ada waktu 45 menit untuk dia mulai jangan pulok ngurangi tidur eh Allah tadi kan kalau ngurangi tidur termasuk merusak badan jangan pulok ngurangi tidur makanya dikasih tahu bahwa 2 3 malam itu yang paling gobol di sisi lain Allah juga tidak juru kita malam malam sampai sepanjang malam itu ya jadi 2 per 3 malam jadi kalau kita nak rezeki kita dilapangkan oleh Allah yang pertama biyamul biyamul lain yang kedua kasratul istighfar bil ashar banyak banyak istighfar di waktu malam itu jadi misalnya sholat kita misalnya ibu sholat sunnah isya tadi badia dua rokaat terus ibu tutup dengan witir tiga rokaat bangun lagi dua per tiga malam tidak sholat banyak niat niatnya cukup dengan sholat sunnah minal mitri disitu bisa tercakup tahajud sholat hajat kita nah setelah salam mungkin ibu namban 6 rokaat namban 6 istighfar istighfar minimal 100 kali minimal terus dilanjutkan istighfar itu dihadiahkan untuk li untuk diriku wali wali daya untuk wong tuwaku wali awladi untuk anak-anakku wali ikhwani untuk saudara laki-lakiku wali akhwati untuk saudara perempuanku wali jami ilmusliminah tutup dengan seperti itu jadi anaknya mungkin tadi tidak harus bersaham untuk diriku untuk orangtuaku untuk anak-anakku untuk saudaraku dan untuk saudara muslim dan muslimah jadi yang pertama tadi yang kedua banyak istighfar waktu saat kita itu salam itu banyak-banyak pintanya sekali yang murahkan rizkiku tapi istighfarnya yang yang banyak kenapa tertolak nyodok akhito itu karena banyak nyodok banyak doso kalau kita sudah banyak istighfar Allah bukakan pintu itu seluas-luasnya jadi jadi itu termasuk salah satu pembuka pintu rizki selalu zikir dengan Allah dari pagi sampai sore awal nah ini maksudnya awal siang itu adalah pagi jadi segala gawi kita itu sebagaimana Anda sampaikan di depan tadi segala gawi kita itu tidak boleh putus kontak sama Allah nak masak sebut nama Allah nak makan sebut nama Allah nak tidur sebut nama Allah segala gawi sebutlah nama Allah biar kita mendapatkan keberkahan kalau kita tidak menyebut nama Allah kita tidak bakal dapat keberkahan jadi sebut nama Allah dan segala gawi pun kita mesti mikir apakah ini sesuai dengan keinginan Allah ingatkan kalau kita sudah hadir di madris kalau ada gawi pikirkan aku ada gawi yang penting Allah ridho biarlah dikantuk orang kurang meriah biarlah dikantuk orang kurang hebat yang penting Allah pandang dengan rahmat nyok ngantinkan anak-anak kita dapat rahmat nyok anak-anak yang dicukur dapat rahmat yang penting jangan putus kontak sama Allah segala gawi kalau diri doi Allah sesederhana sesederhana kegawian kita maka kita bakal dapat kemuliaan dari gawian itu jadi apa yang datangkan rezeki tadi yang pertama giamul lahir yang kedua khususnya di waktu malam itu yang ketiga galak sedekah yang keempat berzikir dari pagi sampai sampai sore tadi tadi malam kasratul istighfar bin ashar kemudian ada tiga hal lagi yang justru menjauhkan kita dari rezeki yang yang kedua yang kedua waktu salat lima waktu dia laksanakan tapi salat sunnah bahil jadi dia cukup untuk makan tiga waktu cukup untuk makan tiga waktu karena dia yang wajib sunnah jadi tidak paca nak nuka hape tidak paca nak melijil bap baru tidak paca nak melih baju bagi karena dia bahil sholat bahil itu mending 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 kalau lima waktunya tidak tidak bolong kalau lima waktunya bolong jilbabnya bolong juga kadang jilbab kadang hidah kadang nutup auron kadang hidah kadang jadi um jujur kadang hidah jadi ini berpengaruh dalam kehidupan jadi menjauhkan rezeki yang pertama galak tidur habis subuh yang kedua perhitungannya masalah sholat yang ketiga al-kaslu malas malas jadi orang malas ini seluruh orang tidak demen orang malas itu seluruh orang tidak demen dengan orang malas tapi kalau dia rajin insyaallah sebaliknya seluruh orang demen sama dia mendatang kesini enteng tangan yang rewang bagawi nyapu misalnya datang majlis seoy duluan apa dia tak tinggal nabi astri yang ngajin ngajin tidak bakal boleh hadiah itu nah ada lebih makan gak orang jadilah rajin kemudian mengingatkan kepada kita jangan sampai kita melakukan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengingat tiga ayat Al-Quran waktu kita nak melakukan maksiat ingat 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 Allah ngingok kami kita ini Allah ngingok kalau kita masih ngomong Allah ngingok ini ini berarti kita sudah cenderung untuk jadi orang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk melakukan kemaksiatan ingat waliman khalak maqaman rabbihi jannatan dimana siapapun untuk mendapatkan syurga dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwa syurga itu milik Allah yang ketiga ingat kalau kita nak jadi orang yang sukses kalau pengen yang selalu takwa kepada Allah maka Allah bakal jauh selalu jalan keluar dari setiap permasalahan kehidupan yang dia hadapi insyaallah Mudah-mudahan dengan memegang resab Daripada wali awliya Allah ini Kita insya Allah bakal Dimudahkan oleh Allah Di dalam mengaruhi kehidupan ini Dan mengingat bahwa Dunia ini memang adalah Lahibun walahun Tempat bermain dan Sindagora Insya Allah kita pun tak lama lagi Bakal meninggalkan dunia ini Pasti Bukan insya Allah itu Pasti Insya Allah mudah-mudahan Allah juga berkahan untuk kita Dan seandainya ada yang nak bertanya Jaturi Kita masih waktu